Hai dengan Nadia Yunir dengan Super Keyboard Kronos 2 New Kronos di Kronos ini sekarang saya mau share ternyata kalau USB yang satu lagi ini kita sambung ke komputer kita PC atau Mac dia bisa jadi virtual instrument dengan VST atau AU Audio Unit jadi kalau di Mac bisa pakai Logic nah benefitnya apa keuntungannya keuntungannya adalah kombinasi yang 16 suara tadi 16 multi-channel yang ada di sini itu bisa dipakai oleh DAW Direct-to-Disc recording kita tanpa harus mengorbankan prosesornya jadi yang kerja kita si Kronos bukan komputer kita sehingga di komputernya enteng Kronos memang memang sangat tangguh untuk menjalankan pekerjaan tes kayak gitu oke jadi kita bisa pakai yang ada VST-nya pokoknya mau itu Ableton Live mau Cubase atau AU tadi adanya Logic ya kalau di Mac Audio Unit adanya Logic nah ini kemudian saya sedang pakai Macbook Pro jadi saya ada Logic 10 Logic Pro 10 kita mau coba pakai itu kita bikin satu komposisi yang simple mungkin cuma 4 bar begitu ya di sini keluar external MIDI yang mau dipakai langsung keluar Kronosnya saya mau bikin dari drum dulu jadi ke channel 10 oke oke channel 10 nah ada drum tapi ada suara piano juga di channel 1 karena Kronos lagi mengontrol diri dia sendiri bermain piano sedangkan si komputer channel 10 main drum nah salah satu harus ngalah nih kita ke global ke bagian MIDI ada namanya local control ini harus di off itu ada pianonya kalau kita off cuma drumnya aja itu yang kita mau oke itu udah set drumnya oke ini gak apa-apa sekarang kita harus tentukan metronomy dulu ada settingan sedikit yang harus kita cek metronomy saya akan pakai suaranya dari Kronos aja kita coba dulu soundnya kira-kira yang oke coba kita play oke 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 sekarang temponya katakan 100 aja dulu oke oke kita looping 4 bar 1 bar kosong langsung kita recording dia otomatis merekort oke record 1,2,3,4 oke supaya rafi saya mau bikin quantize 1,2,3,2 cek track pertama next tambah disini external midi, channel 1 chronos channel 1 akan bunyi sendiri misalnya gitu oke langsung record aja itu wa, da, ta oke sekarang kita quantize oke dan seterusnya sekarang kita coba bass di tidak boleh lah suara piano saya maunya bass jadi ganti dulu soundnya disini bass tekan ini oke 2 3 4 oke kontes boleh kalau yakin terus tambah lagi katakan ornament ya ornament channel 4 misalkan suara gitu 1 2 3 4 oke ini perlu di quantize mungkin bassnya juga kali biar tight biar mantap yes channel 5 semuanya semuanya teat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati